assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger pada video kali ini saya akan buat tutorial yaitu yang artinya kenapa konten saya ditolak masuk kontennya karya yang bisa jadi foto mungkin atau misalnya desain ditolak karena dengan alasan hilang atau mode release yang tidak pas ini saya ambil artikelnya dari saya terstok ya teman-teman oke kalau gitu kita mulai saja nah jika teman-teman baru pertama kali berkunjung ke channel saya yaitu channel mas blogger silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari mas blogger kenapa hasil karya saya ditolak dengan alasan missing or invalid mode release jadi disini biar memudahkan kita membacanya saya langsung translate aja ke Indonesia ini yang sudah saya saya translate nah jadi ini apa itu model release jadi release model itu adalah ini bisa teman-teman kita baca sama-sama perjanjian kontraktual yang memberikan pelindungan hukum tertentu kepada pembuat konten model dan pelanggan yang melisensikan konten release model mengatur bagaimana gambar atau klip yang menampilkan individu dapat dikenali nah jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan kata-kata seperti ini mengapa konten saya ditolak karena release model yang hilang ada dua alasannya pertama terlihat model diperlukan untuk pengiriman anda tapi tidak ada release model yang dikirimkan misalnya seperti ini teman-teman membuat mengambil foto orang lain gitu nah teman-teman itu menguploadnya tanpa membuat model release untuk foto tersebut nah itu berarti teman-teman pasti di reject karena tidak melampirkan model release nya teman-teman ada satu orang kalau ini kan yang terlihat jelas ini kan yang ini ya yang lain di blur tapi yang di blur ini ternyata masih kelihatan jelas teman-teman nah sedangkan teman-teman hanya melampirkan satu model satu model release saja nah kalau kayak gini teman-teman pasti ditolak juga karena ketika ada tiga orang yang di belakangan ini masih bisa dikenali teman-teman juga harus melampirkan tiga orang ini juga jadi ada empat model release nya nah makanya itu teman-teman ditolak juga dengan alasan ini tadi teman-teman yang invalid sama missing model release nya kemudian yang lain kalau misalnya teman-teman memfoto orang lain kemudian wajahnya terlihat sebagian tapi orang tersebut masih dapat dikenali tetap saja modelnya model release nya itu dibutuhkan juga untuk model ini teman-teman nah seperti itu kemudian juga nah buat teman-teman yang pakai foto siluet misalnya dari samping karena digelapkan sehingga ini masih bisa terlihat juga kalau teman-teman tidak melampirkan model release nya ini teman-teman bakal di reject juga teman-teman dari sota stoknya kemudian ini juga untuk poli portrait poli jadi ini kan salah satu bentuk desain juga yang teman-teman buat di mungkin di photoshop ya nah ini kan wajahnya masih bisa dikenali juga teman-teman nah untuk yang seperti ini juga teman-teman memperlukan yang namanya release model juga nah contoh release model yang tidak diperlukan teman-teman jadi bisa dilihat disini ada gambar tiga orang tapi gambar pertama orang pertama orang kedua dan orang ketiga dia tidak menampilkan wajah nah kalau seperti ini karena tidak dapat dikenali wajahnya ini tidak memerlukan rilis model teman-teman kemudian yang kedua disini juga bisa dilihat dia meng zoom bagian matanya jadi karena dia tidak memelihatkan seluruh wajahnya jadi teman-teman juga tidak memerlukan rilis model atau foto ini teman-teman bisa di teman-teman cek pada foto ini dia diburamkan jadi orang-orang tidak terlihat jelas mukanya sehingga kalau pada foto kasus ini dia juga tidak memerlukan model rilisnya atau yang seperti ini jadi kita tidak bisa melihat bentuk mukanya dengan jelas sehingga juga dia tidak memerlukan model rilisnya atau yang ini kita memfoto orang dari jarak jauh dan ketika kita zoom kita juga tidak tidak mengetahui siapa orang ini teman-teman nah pada foto ini juga teman-teman tidak juga tidak harus memberikan rilis model juga nah disini ada beberapa penolakan karena rilis model tidak valid nah ini alasannya pertama rilis tidak diisi dengan benar maksudnya itu rilis model teman-teman itu ditolak karena bisa jadi teman-teman itu tidak mengisi seluruh formulirnya teman-teman kemudian yang kedua informasi dalam rilis telah diubah seperti tanda tangan yang disalin ditempel dan informasi yang dicoret ya jadi kita tuh harus membuat rilis yang benar-benar belum ada oretan gitu loh teman-teman dan belum diubah masih yang aslinya kemudian juga yang kedua alasan kedua ditolak juga karena rilisnya tidak lengkap atau tidak terbaca mungkin disini maksudnya adalah tulisan kita teman-teman jadi kita harus mengusahakan kalau kita dalam mengisi formulirnya itu bisa terbaca jadi supaya rilis kita itu jelas terbaca dan lengkap datanya teman-teman jadi semua harus kita isi dengan benar kemudian juga untuk rilis untuk anak-anak yang dibawah 18 tahun itu ada rilis model khusus teman-teman jadi teman-teman itu harus membuat rilis model untuk anak-anak yang dibawah 18 tahun teman-teman dan harus ditandatangani oleh orang tua atau wali nah itu ada khususnya juga formnya itu kemudian disini juga dikatakan kalau tulisan tangan pada rilis tidak terbaca berresolusi rendah, buran, terpotong, atau memiliki masalah file ini dengan rilis tidak terbaca nah ini juga harus dipastikan disini juga kita harus memastikan foto untuk rilis kita itu harus benar-benar bisa terbaca jadi bisa dijadikan sebagai rilis teman-teman karena kalau misalnya tidak terbaca form rilisnya itu jadi itu bakal di reject juga kemudian juga nah ini ada beberapa pengecualian rilis yang disetujui oleh Shutterstock jadi misalnya itu rilis yang disetujuinya itu bisa dari easy release jadi kita gak harus dari Shutterstock jadi kita bisa juga pakai rilis yang ada di ini tadi easy release get the image e-stock photo dan Adobe nah selain ini selain rilis yang dikeluarkan dari microstock ini itu microstock itu tidak menerima teman-teman misalnya teman-teman udah ada rilis di Adobe nah teman-teman gak perlu lagi itu membuat rilis ulang dari Shutterstock ini cukup pakai rilis yang ada di Adobe itu dia upload ulang ke Shutterstock nah itu bisa teman-teman tapi selain yang ini kelima ini gak ada gak bisa gitu dan kami disini juga direkomendasikan kita harus meninjau ulang rilis modelnya kemudian bisa unduh kemudian rilis modelnya bisa dari legal center atau gunakan rilis digital Shutterstock kemudian ini juga harus gambar atau klip yang dikirimkan itu harus dapat jelas bisa terbaca gitu maksudnya kemudian dilengkapi juga isi metadata dan lampirkan rilis di bagian kirim konten dan baru teman-teman upload gitu loh teman-teman nah menurut saya ini adalah alasan penyebab mengapa hasil karya teman-teman itu ditolak atau di reject di Shutterstock semoga tutorial ini bisa berguna buat teman-teman teman-teman oh iya kalau misalnya teman-teman ingin tahu cara mengisi form rilisnya itu nanti saya akan cantumkan di kartu di bagian atas ini ya teman-teman nah jika teman-teman suka dengan tutorial semacam ini teman-teman juga bisa ngecek playlist yang berjudul microstock oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih